Barumahan, Jade Hamlet di Cluster Silver Lingkungannya rapi, jaringan listrik dan utilitas semuanya underground Ini tampak depannya ya, dari jalan depan menuju ke karpot Ini juga sudah naik sekitar 30 cm Di karpot juga ada tandon Sebelahnya ini taman Rumah ini memiliki luas bangunan 40 cm, luas tanahnya 60 cm, ukuran 5 x 12 cm Plafonnya sangat tinggi, disini bagian teras Kita masuk Selamat datang di rumah contoh tipe saya Nanti dapatnya kosongan ya Ini semua hanya sebagai contoh Gimana sih cara ngatur rumah yang lebar 5 x 12 Biar lebih fungsional Rumah ini terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Kita masuk ke bagian kamar anak dulu Ini kamar yang pertama Ini penataan yang pas Di bawah sini ini jadi meja belajar Jadi tempat belajar anak-anak Dengan kasur bersusun seperti ini Ukuran kamar anak ini selebar 2 meter x 3,5 meter Jadi dengan penataan yang pas Ini pun bisa jadi cantik dan fungsional seperti ini Beralih dari kamar anak di bagian tengah-tengah ini adalah kamar mandi Kamar mandi nanti dapatnya kloset duduk, shower Tapi showernya masih belum dipasang ya Ini di bagian atas kamar mandi Ini bolong bisa dikasih exhaust Beralih ke bagian sini Ini nanti jadi meja makan Meja makan kalau nggak suka nanti bisa digeser ke pojokan sana Kita masuk ke kamar tidur utama Kamar tidur utama disini ini ada lemari Untuk memaksimalkan ruangan Lemarinya ini dibikin geser Pintu geser Jadi waktu dibuka itu lebih nggak memakan tempat gitu ya Jangan lupa subscribe youtube channel ini ya Lanjut lagi Ini bagian temboknya dikasih molding Dengan aksen garis-garis seperti itu Tampak kece ya Disini ada meja Mungkin buat taruh dompet atau handphone Buat ngecas handphone Kasurnya ini ukuran 160 x 200 Disitu itu ada jendela Kita lihat dulu Di balik jendela ini ada apa ya Dari sini kita bisa melihat ada dapur Oke lanjut lagi Seperti ini Ini tampak sekelilingnya Bisa jadi inspirasi rumah anda Penataannya nanti Bisa ditata seperti ini Apalagi untuk anda yang sudah ambil unit disini Oke keluar dari kamar utama Disini ini ada rak Bisa dikasih rak atau kasih kulkas Atau apa gitu bisa Disini ini dapur Ada pintu juga disini Nah ini bagian sinknya Buat cuci piring disini Buat cuci piring disini Cuman ini untuk kerannya belum dipasang Disini ini untuk kampor Di atasnya ini dikasih rak Jadi gak langsung kitchen set Tapi langsung rak seperti itu Nah disampingnya Ini nanti bisa dijadikan tempat jemuran baju Nah ini normalnya tembok pembatas belakangnya itu cuman segini aja Tapi ini ditambah ke atas lagi Dan dikasih bolong-bolong biar udaranya tetap masuk ke rumah Sudah kelar dari bagian dapur Kita ke bagian depan Kita lihat ada tangga Mana ya Dan dikasih bolong-bolong biar udaranya tetap masuk ke rumah Dan dikasih bolong-bolong biar udaranya tetap masuk ke rumah Kita naik ke atas Di atas ini ada apa ya Kita lihat ini dia Yang namanya mezanin Di mezanin ini Ini bisa jadi tempat belajar Tempat kerja Ruang kerja Itu bisa Di tempok mezanin ini Udah dikasih ornamen ya guys Normalnya ornamen ini Seperti ini nih Ini gak ada Disini meja kerja Ini ada lockernya Ada lacinya Seperti ini Bisa dibuka Nah disini di bagian belakangnya Ini terdapat colokan Jadi buat kerja Atau walk home-home juga sangat bisa Yang ingin tahu tinggi mezanin ini berapa Ini segini ya Jadi saya bisa menyentuh plafonnya ini Setinggi ini Dari atas mezanin ini Kita lihat bagian bawah Nah itu ruang tamunya Dari atas tampak seperti ini Sangat tinggi ya Saatnya kita turun Rumah ini dibanderol dengan harga 500 jutaan aja Anda bisa beli rumah ini dengan UTJ 10 juta Tanpa DP Kalau mau pakai DP juga bisa Cicilannya mulai 3 jutaan Itu jika 20 tahun ya Promonya Biaya pajak-pajaknya free Biaya admin KPR Itu juga free Yang perlu anda siapkan Hanya biaya asuransi KPR aja Enak kan? Untuk lebih detailnya Hubungi saya disini ya Untuk cek ketersediaan Stoknya masih ada atau tidak Jangan lupa subscribe youtube channel Bapakul Property Terima kasih